Intro Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Oke, saya bilang iya, memangnya ditawarin. Intro Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Oke, saya bilang iya, memangnya ditawarin. Jadi sekarang kita jalani saja dulu, setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin, terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana di demokrasi kita akan bisa lebih baik. Jadi kita lihat saja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan, semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman cukup. Terima kasih ya. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.